Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar pemirsa risalah hati Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali Dalam program risalah hati Dan mari kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur Kepada Allah SWT Agar Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya Amin Sahabat risalah Sebagai makhluk sosial Yang hidup berdampingan Dalam kebahan negara Yang mengharut asas demokrasi Sudah sewajarnya Apabila kita mengalami sebuah Perbedaan pendampak Antara kita dengan orang lain Bahkan dengan saudara kita sendiri Tapi perbedaan itu tidak lantas Membuat kita terpecah belah Islam hadir sebagai salah satu agama pembersatu Dan kali ini Ustaz Mish Bakul Munir akan memberikan tausiyah kepada kita semuanya Dalam tema Islam Agama Pembersatu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Suma Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Wa habibina wa syafiina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajumain Saudaraku para pemirsa net tv Yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Bulan-bulan ini kita tahu Ini menjadi bulan yang luar biasa Hirup pikupnya Dengan kondisi perpolitikan kita di Indonesia Nanti di 9 April Kita akan melaksanakan pemilu selentak Untuk memilih kemudian Wakil legislatif kita di DPR Maupun juga presiden kita Pimpinan negara kita Nah terhadap kondisi Pilek maupun Pilpres ini Semakin mendekati terhadap bulan Atau semakin mendekati terhadap hari pencoblosan Hampir tiada henti Lini masa kita Ataupun juga informasi-informasi Yang mampir ke Instagram Ke Facebook Ke Twitter Apapun sosial media kita Itu Masya Allah Kayak banjir datangnya Nah hanya Ada satu fenomena yang menarik disini Saudaraku Ada yang kemudian Terjadi satu kasus misalnya Ini terjadi Perceraian antara seorang suami dan istri Dan penyebab perceraian dari suami dan istri ini Yang unik menurut saya Itu dikarenakan perbedaan pilihan Terhadap partai Ataupun juga terhadap tokoh yang akan ditentukannya Kalau kemudian Setiap kali ada perbedaan pendapat Ketika kemudian setiap kali ada perbedaan pilihan Lantas jalan keluarnya adalah sebuah perpecahan Atau sebuah perpisahan Masya Allah Akan bagaimana kondisi semua negara yang menganut iklim demokrasi ini Atau bahkan tidak harus iklim demokrasi Ketika musyawarah pun Maka disana akan juga muncul potensi perbedaan Baik hasil dari kesepakatan Terhadap keputusan yang sudah diambil Ataupun yang lainnya Nah karena itu bagaimana kemudian Islam melihat kondisi ini Yang pertama saudaraku Dalam Al-Quran disampaikan Alikul lishayin zawjah Bahwa segala sesuatu itu Akan muncul jodohnya Dalam kehidupan ini Semuanya itu pasti akan berjodoh Nah Yang unik Ketika berbicara konteks jodoh ini Para ulama menyampaikan Jodoh itu berarti malah berlawanan Kalau ada laki Ada perempuan Kalau ada siang Itu maka akan ada malam Termasuk di dalamnya Kalau ada senang Akan ada susah Kalau ada pilihan satu Akan juga akan ada pilihan yang lainnya Artinya disini Kita sebagai seorang muslim Harus menyadari Bahwa perbedaan itu fitrah Dari Allah SWT Tidak sama itu Menjadi sebuah ketetapan Yang sudah diberikan oleh Allah SWT Tidak bisa kita tolak Nah Untuk sesuatu yang tidak bisa ditolak itu Bukan kemudian diikuti Perbedaannya Lantas ditabrakkan Ataupun bergesekan Tetapi bagaimana kemudian Kita cari nilai pahala Dari perbedaan yang ada itu Menjadi sebuah kebersamaan Kemaslahatan Bisa kebersamaan Dengan hasil keputusan yang sama Atau kemudian Bisa tetap berbeda Tetapi dengan pola Saling menghormati diantara kita Saudaraku Islam ini Menjamin hak Kepada seluruh manusia Hak apa saja Yang pertama Ada hak kaitannya tentang agama Lalu yang kedua Ada hak kaitannya tentang nyawa Ada hak kaitannya tentang harta Ada hak kaitannya tentang nasab Keturunan kita Lalu yang kelima Lalu yang kelima Lalu yang kelima Lalu yang juga ada hak Kaitannya tentang kehormatan kita Nah terhadap hak-hak ini Semuanya harus dipenuhi Kalau berbicara hak agama Konteksnya jelas Bahwa agama itu menjadi Sesuatu yang fitrah manusia untuk dimiliki Maka diberikan kebebasan untuk memilihnya Karena yang memiliki hati itu Allah Kewajiban kita mendakwai Kalau kemudian yang didakwai ikut Kita bersyukur Kalau enggak tetap doakan Karena Allah yang punya hak mutat memilihkannya Lalu yang kedua Kaitannya tentang nyawa Hati-hati Terkait nyawa ini saudaraku Islam mengutuk keras Orang yang menghilangkan nyawa tanpa sebab Lalu kaitannya dengan harta Kalau ada orang yang kemudian mengambil harta Semena-mena Maka itu adalah termasuk berlaku dolim Dan orang yang berlaku dolim Itu sangat dibenci di sisi Allah SWT Ada hak nasab Bagaimana kemudian seseorang itu terhubung Karena dia bernasab Maka dia juga clear mendapatkan untuk hak perwaliannya Hak warisnya dan seterusnya Lalu kita juga melihat bagaimana Kehormatan itu dijamin oleh Islam Orang-orang kemudian dimuliakan Semua orang itu kemudian dihormati Tidak kemudian dihinakan Tidak kemudian dilecehkan Nah karena itu saudaraku Islam sebagai agama pemersatu Dasarnya adalah Kita menghormati seluruh hak-hak yang ada ini Kalau hak-hak yang ada ini Kemudian terlanggar Hak-hak yang ada ini kemudian nanti Satu sama yang lain tidak saling menghormati Atau kemudian tidak saling memenuhi Maka yang akan terjadi bukan persatuan Yang akan terjadi adalah sebuah perpecahan Bagaimana bentuknya Langkah praktisnya dalam kehidupan Kita akan kembali sejauh lagi